Halo semuanya, selamat datang kembali di Titik Terang. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mungkin sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang orang yang suka menghakimi orang lain. Pernahkah kamu merasa dihakimi atau mungkin tanpa disadari kamu sendiri suka menghakimi orang lain? Menghakimi orang lain bisa menjadi kebiasaan yang merusak hubungan dan merugikan diri sendiri. Namun, tahukah kamu bahwa orang yang suka menghakimi biasanya memiliki beberapa sifat tertentu dalam dirinya? Nah, di video kali ini, kita akan mengupas tuntas 5 sifat yang cenderung dimiliki oleh orang yang suka menghakimi orang lain. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan insight yang bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Yuk, kita mulai pembahasannya. Satu, sulit menerima diri sendiri. Orang yang suka menghakimi orang lain seringkali sulit menerima diri mereka sendiri. Mereka merasa tidak puas dengan siapa mereka dan bagaimana mereka menjalani hidup. Alih-alih berfokus pada perbaikan diri. Mereka cenderung melampiaskan ketidakpuasan itu kepada orang lain dengan menghakimi atau mengkritik. Menerima diri sendiri adalah langkah awal yang penting untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin. Ketika seseorang tidak bisa menerima diri mereka apa adanya, mereka akan cenderung mencari kesalahan pada orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Hal ini bisa menjadi mekanisme pertahanan yang tidak sehat karena mereka tidak mau mengakui kekurangan mereka sendiri dan memilih untuk mencari kekurangan pada orang lain. Dalam menghadapi orang seperti ini, penting untuk memahami bahwa kritik mereka seringkali lebih mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap diri sendiri daripada tentang orang yang mereka kritik. Oleh karena itu, daripada merasa terluka oleh penghakiman mereka, kita bisa memilih untuk bersikap empati dan mencoba memahami dari mana asal rasa tidak puas mereka. 2. Rasa Insecure Rasa insecure atau tidak percaya diri adalah sifat kedua yang sering dimiliki oleh orang yang suka menghakimi. Mereka merasa kurang dalam banyak hal seperti penampilan, prestasi, atau hubungan. Untuk menutupi perasaan tidak aman ini, mereka cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Insecurity bisa membuat seseorang merasa perlu untuk menjatuhkan orang lain agar bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Ketika seseorang merasa tidak aman dengan dirinya sendiri, mereka mungkin melihat kritik terhadap orang lain sebagai cara untuk meningkatkan harga diri mereka. Ini bisa menjadi cara mereka untuk membangun tembok perlindungan dari perasaan tidak cukup baik. Namun, alih-alih menghakimi orang lain, penting untuk menghadapi rasa insecure dengan cara yang lebih sehat seperti meningkatkan self-awareness dan mencari cara untuk membangun kepercayaan diri yang lebih kokoh. Mengakui dan menghadapi ketidakamanan diri adalah langkah pertama untuk menjadi lebih baik dan memahami bahwa menghakimi orang lain hanya akan memperburuk perasaan tidak aman itu sendiri. Dengan memahami bahwa orang yang suka menghakimi seringkali merasa insecure, kita bisa lebih empati dan tidak terlalu terpengaruh oleh kritik mereka. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki perjalanan dan tantangan masing-masing dan kita semua bisa saling mendukung untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Tiga, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Sifat ketiga yang sering dimiliki oleh orang yang suka menghakimi adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Mereka cenderung melihat kehidupan, pencapaian, dan penampilan orang lain sebagai tolok ukur untuk diri mereka sendiri. Akibatnya, mereka selalu merasa kurang dan tidak pernah cukup baik. Membandingkan diri dengan orang lain bisa menciptakan rasa iri dan cemburu yang berujung pada penghakiman. Ketika seseorang merasa bahwa mereka tidak bisa mencapai apa yang orang lain capai, mereka mungkin mencoba untuk merendahkan orang tersebut untuk merasa lebih baik. Ini adalah cara yang tidak sehat untuk mengatasi perasaan tidak puas dan hanya akan memperburuk keadaan. Daripada terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, penting untuk fokus pada perjalanan dan pertumbuhan pribadi. Setiap orang memiliki jalannya masing-masing dan yang terpenting adalah bagaimana kita terus berkembang dan menjadi lebih baik dari versi diri kita sebelumnya. Menghargai pencapaian orang lain tanpa merasa terancam adalah tanda kedewasaan emosional. Dengan mengurangi kebiasaan membandingkan diri, kita bisa lebih fokus pada hal-hal positif dalam hidup kita dan membangun rasa percaya diri yang lebih sehat. Empat, empati rendah. Empati rendah adalah sifat keempat yang sering dimiliki oleh orang yang suka menghakimi. Mereka seringkali tidak bisa atau sulit untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ketidakmampuan untuk menempatkan diri dalam posisi orang lain membuat mereka lebih mudah menghakimi tanpa mempertimbangkan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka. Orang dengan empati rendah cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka sendiri dan sulit untuk memahami bahwa orang lain mungkin memiliki pengalaman, perasaan, dan latar belakang yang berbeda. Mereka mungkin menghakimi orang lain karena tidak memahami situasi yang sebenarnya. Empati adalah keterampilan yang penting dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Ketika seseorang mampu memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, mereka cenderung lebih bijaksana dalam memberikan kritik dan lebih mendukung dalam interaksi sosial mereka. Untuk mengurangi kecenderungan menghakimi, kita perlu melatih empati dengan cara mendengarkan lebih baik, mencoba memahami perspektif orang lain, dan mengakui bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Dengan meningkatkan empati, kita bisa menjadi lebih pengertian dan tidak mudah menghakimi orang lain. Lima, kurang kesadaran diri. Sifat kelima yang cenderung dimiliki oleh orang yang suka menghakimi orang lain adalah kurangnya kesadaran diri. Mereka seringkali tidak menyadari atau tidak mau mengakui kekurangan dan kesalahan mereka sendiri. Orang seperti ini cenderung fokus pada kesalahan dan kekurangan orang lain sebagai cara untuk mengalihkan perhatian dari diri mereka sendiri. Kurang kesadaran diri membuat seseorang sulit untuk menerima kritik dan refleksi. Mereka cenderung bersikap defensif dan menyangkal ketika menghadapi kelemahan diri sendiri. Alih-alih memperbaiki diri, mereka lebih memilih untuk mencari kesalahan pada orang lain untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Kesadaran diri adalah kunci untuk pertumbuhan pribadi. Dengan menyadari dan menerima kelemahan kita sendiri, kita dapat bekerja untuk memperbaikinya dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Ini juga membantu kita untuk lebih memahami dan menghargai perjuangan orang lain sehingga mengurangi kecenderungan untuk menghakimi. Untuk meningkatkan kesadaran diri, kita bisa memulai dengan refleksi diri secara rutin, meminta umpan balik yang jujur dari orang-orang terpercaya, dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Dengan demikian, kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan empatik. Jadi, itulah lima sifat yang cenderung dimiliki oleh orang yang suka menghakimi orang lain. Sulit menerima diri sendiri, rasa insecure, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, empati rendah, dan kurang kesadaran diri adalah beberapa alasan mengapa seseorang bisa menjadi lebih kritis terhadap orang lain. Penting untuk kita selalu berusaha memahami diri sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Dengan mengembangkan empati, meningkatkan kesadaran diri, dan menghentikan kebiasaan membandingkan diri, kita bisa menjadi pribadi yang lebih positif dan mendukung. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kamu yang mungkin membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan teruslah menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.